Banyak sisi lain yang pengen gue angkat sih teman-teman. Bener pernah ateis? Bener. Aiman Wicaksono merupakan sosok jurnalis kawakan yang namanya tentu tak asing bagi publik. Belum lama ini, ia mengungkap perjalanan spiritualnya. Ternyata dulunya merupakan seorang ateis, ternyata ada alasan kuat yang membuat Aiman Wicaksono akhirnya memutuskan untuk mualaf. Aiman Wicaksono mengaku dahulu sempat ateis dan tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Namun, saat memasuki masa SMA, ia mulai mengalami pergolakan batin dan logika soal keberadaan Tuhan. Gue waktu itu sempat ada pergolakan batin, dipikiran, logika. Karena kan gue dari kecil selalu berpikir pakai logika, ujar Aiman Wicaksono dilansir dari podcast YouTube Kasih Solusi yang dibawakan oleh Derian Syah Asari. Menurut Aiman Wicaksono, tidak mungkin semua yang ada di alam semesta ini bergerak dengan sendirinya tanpa keberadaan Tuhan. Apa buktinya ada Tuhan? Gue waktu itu belum nemu kenapa ini bergerak begitu saja, kok semua bergerak begitu saja. Setelah sekitar setahun dua tahun kemudian berpikir gak mungkin kalau gak ada Tuhan, sambungnya. Salah satu alasan jurnalis kondang itu memilih Islam adalah karena kekagumannya kepada Al-Quran. Aiman menemukan sebuah jurnal yang membahas bahwa jumlah lawan kata yang ada di dunia ini sama dengan yang ada di Al-Quran. Itu tuh matematika Al-Quran. Mungkinkah itu terjadi 1400 tahun yang lalu? Itu menggugah logika saya, tandasnya. Aiman Wicaksono juga mengungkap fakta yang belum banyak diketahui orang lain, yakni dirinya memiliki keturunan Arab dari pihak ibu. Kakek dari ibu saya itu dari Mesir, dan menikah dengan perempuan Sunda, ungkap Aiman Wicaksono. Fakta itu pun membuat Derian Syah Asari yang membawakan podcast tersebut cukup kaget. Dari ibu saya iya, kalau bapak saya asli Yogyo makanya nama saya Wicaksono, pungkas Aiman Wicaksono.